PCS Semarang akan melanjutkan perjalanannya di Liga 1 dengan menghadapi Persikabu 1973 di Stadion Wibawa Mewkti Cikarang, Bekasi pada Jumat 20 Oktober sore 3 poin dibidik Marukawa CS guna menjaga asa bersaing di papan atas kelas men Liga 1 Menghadapi Laskar Pajajaran di pekan ke-16 tim Maesha Jenar memiliki waktu persiapan cukup lama karena adanya jeda kompetisi di FIFA Maesha PCS berdekat meraih poin penuh menghadapi tuan rumah Hal ini seperti yang diungkapkan pelatih PCS Jirbet Agius dalam sesi Jumpa Pers jelang pertandingan pada Kamis 19 Oktober kemarin Meski bersikabu saat ini di papan bawah Jirbet menilai hal tersebut bukan sebuah keuntungan Menurut pelatih asal Malta ini tim Aswan Aji Santoso penampilannya cukup bagus Sementara dari sisi pemain Delvin Urumbino yang hadir di sesi Jumpa Pers mengatakan Bahwa tim pelatih PCS sudah menyiapkan strategi yang akan diaplikasikan setiap pemain untuk pertandingan PCS Semerang saat ini berada di posisi ke-5 kelas men sementara Liga 1 dengan raihan 24 poin Sementara Persikabu, 19-73, ada di zona merah yakni posisi ke-17 dengan raihan 10 poin Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia